Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya, Justin Larine Hari ini aku ada resep buat kalian lagi yang super famous di Thailand yang bisa dibilang Kong Op Wun Sen Dan itu adalah clay pot bihun dengan udangnya di atas gitu Dan itu super famous di Thai restorannya, kayak one of the most classic dishes di Thailand Dan aku bakal kasih lihat kalian cara buatnya gimana Dan sebenarnya sangat simple, bahan-bahannya juga sangat tidak rumit You just need to invest in prawns Dan ini kita udah ada river prawns yang udah lumayan gede, lebih gede, lebih bagus Lebih cantik juga kalau misalnya mau pleting Dan ini ada bihunnya, jadi bihunnya itu dia specifically untuk yang bihun Thailand ini ya Jadi kalau misalnya kalian lihat ke supermarket tuh biasanya kayak ada jual paketnya itu Dan juga ada kasih lihat kalau ini biasanya dimasak untuk masakan Thailand Jadi ini bahan-bahannya, kita langsung aja Jadi disini ada bihunnya, ada juga udang, ada bawang putih, ada juga jahe Jahe adalah salah satu bahan yang paling penting di hidangan ini Ada juga daun bawang, coriander, dan untuk seasoning-seasoning yang lainnya disini semua Dan aku bakal jelasin as we go, oke Jadi ini udangnya udah dibersihin Jadi ini bisa dilihat maksudnya kayak saiznya begini Ini bagian yang bahaya, jadi ini harus dipotong Biar lebih cantik juga dan juga heatnya bisa go through sampai ke dalam Ini kita potong aja Setengah kayak gini, pakai gunting Ini juga bisa sekalian buang the vein di dalam Sekalian mau dibersihin soalnya, oke Jadi ini udah dilihat, aku udah cuci Jadi bagian veinnya itu semua udah lepas, itu sangat penting ya Step pertama yang kita bakal lakukan itu, kita bakal buat seasoningnya Jadi kayak sausnya itu yang bakal dimasak bareng dengan bihun dan juga dengan udangnya sendiri Jadi kita ada soy sauce, kita bakal pakai soy sauce, kecap asin Kita pakai 2 sendok makan soy sauce Ingat, semua resep itu cuma takaran kira-kiranya aja Kayak maksudnya the whole picture gitu loh Dan ini semua itu bisa di-adjust sesuai keinginan kalian Jadi kalau misalnya memang ada yang kurang di resep ini, kalian coba Boleh banget ditambahin sendiri, oke Oyster sauce-nya, sauce tiram Kita buatnya 1 sendok makan Ada juga dark soy sauce Jadi ini dark soy sauce itu yang Dia kayak ada rasa molassesnya sedikit Dan juga ini yang bakal buat bihunnya sendiri lebih ada warna Jadi ini kita pakai setengah sendok makan Gak usah banyak-banyak Minyak mijennya aku bakal pakai 1,5 sendok Dan kita juga bakal masukin air putih Tapi kalau misalnya air putih doang kan lumayan blendnya Jadi kita bakal taro ke kaldu ayam sedikit Kaldu ayamnya 1,4 sendok teh aja Biar nggak terlalu asin Dan kita bakal tambahin air Airnya itu kita dengan 5 sendok makan Karena ini sekalian mau masak bihunnya juga Kita bakal pakai gula Gulanya kita pakai 1 sendok teh Sekarang kita tinggal aduk Dan udah Tinggal dibiarin dulu Oke Jadi ini adalah My mortar Ini aku belinya di Thailand Salah satu investment yang memang sangat-sangat penting Apalagi Untuk aku yang memang pencinta banget Untuk masak-masakan Thailand Jadi Ini kalau misalnya kita jaga baik-baik tuh Bisa last a lifetime ini Kayak bisa tahan sampai selama-lamanya Jadi ini koriandernya Daun ketumbarnya Aku bakal save beberapa Untuk plating Untuk mempercantik Sangat-sangat crucial juga Di hidangan ini Koriander adalah salah satu yang Herbs yang harus dipakai di hidangan ini Oke Jadi in French cuisine Kita ada Ada satu kata Yang namanya Merepoix Merepoix itu salah satu Aromatik yang digabung Untuk membuat satu hidangan Lebih Wangi Lebih flavorful lagi Jadi kalau misalnya kita di Thailand itu Kita ada merepoix sendiri Dan merepoix basic kita itu Literally Daun ketumbar Batangnya Atau akarnya Bawang putih Dan juga Ada Merica putih Oke Jadi itu merepoixnya Thailand Aku suka ingetnya begitu Jadi ini kita bakal pakai batangnya Kan kalau misalnya mau pakai Akarnya juga boleh Traditionally memang pakai akarnya Jadi aku bakal mix Jadi ini Batang Dan akar Kita potong Dan juga ada bawang putihnya Dan juga ada bawang putihnya Bawang putihnya aku bakal pakai 5 siung Dan kita tumbuk Gak usah sampai halus banget Tapi Sampai Crushed Biar aromanya semua keluar Jadi kalau di Thailand itu Jadi kalau di Thailand itu biasanya Semua Wanita-wanita muda yang di kampung Biasanya itu selalu pakai ini untuk buat Kebanyakan masakan Thailand Jadi curry paste Paste apapun itu kita selalu pakai ini Dan biasanya kalau misalnya Di Thailand itu tradisional Kalau misalnya kita tumbuknya dengan secara Kuat Cepat Orang-orang Dan cowok-cowok yang dari luar Yang bisa denger Wanita yang Kayak gitu Biasanya itu mereka semua tahu Kalau ini wanita yang hebat gitu loh Jadi kalau misalnya kita kayak tumbuknya yang Males-malesan gitu Kayak cowok tuh langsung bisa tahu Di Thailand kalau Ah ini wanitanya males gitu Kalau di Thailand Very funny ya Jadi ini udah di crush semua Bisa dilihat Aku tambahin lada putihnya Jadi lada putih juga Penting banget Di hidangan ini Setengah sendok teh Di adjust aja Dan juga ada Lada hitam sedikit Biar lebih kompleks juga rasanya Kayak setengah sendok teh Untuk black pepper Oke That's it We're done Alright Ini pastenya sudah Jadi Dia kayak gak gitu Halus juga Dia kayak cuman ditumbuk doang Biar aromanya semua keluar Jahenya itu kita cuma mau potong Slice doang Kayak gini Gak perlu bersih-bersih banget Karena ini Gak bakal Dimakan juga ya Cuman untuk aroma aja Kita gabungin aja dengan pastenya Oke Ini kita potong untuk garnish Untuk finishing Kita potongnya angled aja Oke Dan sekarang kita udah bisa mulai Masukin minyak Buka bihunnya Sambil menunggu ini Kita Tuang sausnya Yang ini Di dalam bihunnya aja Biar dia lebih meresap Dan juga Bisa agak You know Loosen up sedikit gitu Kayak lebih basah sedikit Ini kita coat it aja Just let it sit down Biarin aja gitu Oke Sekarang kita tambahin pastenya Kedalam sini Jangan panas dulu Karena takutnya Dia tuh bakal gosong Ini juga mau di infuse Kalian kalau misalnya Ada kulit ayam Atau kulit B2 Atau kulit Udang juga boleh Dimasukin ke dalam sini Biar lebih wangi lagi Aromatiknya lebih kuat Masak aja sebentar Sampai aromanya semua keluar Jangan sampai gosong Tapi Ini bisa di Cium Aromanya beneran kuat banget Jadi ini kita tinggal Masukin bihunnya ke dalam Kita matiin dulu apinya Karena kita takut gosong Kita masukin aja Bihunnya Dan seasoningnya Gak usah semua Adjust Always remember to adjust Dan kita sekarang Masukin Udangnya ke dalam Oke Just lay it down Di atas Kita masukin Dan kita tutup Low heat Let it cook Slowly aja Dikit-dikit Dan nanti kita buka Kita cek konsistensinya Dan Bihunnya udah mateng Atau gimana Kita lihat dan adjust nanti Gampang banget Kita mulai lembek Sedikit Tapi belum Not there yet Lihat udah mulai sedikit Kita boleh tambahin air sedikit lagi Kedalam Biar dia Lebih meresap Dan lebih cepat mateng juga Kita masukin Ada airnya dari sisa tadi Tutup lagi Dan dimasak secara perlahan Ini harus Patience Oke Jadi ini kita buka Coba lihat dulu Lihat pretty much Sudah mau ya Kita tinggal masukin aja Semua si jinginnya Kedalam Mix Sampai bihunnya Udah Lembut ya guys Bisa dilihat Warnanya Very Dark Dan juga Very Appetizing Dan ini yang penting Udangnya Harus mateng Oke guys Sudah selesai guys Gampang banget Gak ribet Dan ini kita tinggal Plating Oke Ini gak ada clay pot Traditionally tuh bakal Plating di clay pot Tapi aku gak ada Jadi yang penting Ada dua sisinya Kayak ini Jadi gak apa-apa ya Ini Kita tinggal masukin bihunnya Sekarang kita Taruh udangnya Di atas Ini kita tinggal Masukin Garnish-nya Yang tadi kita ada potong Daun bawang The green Kayak Contrast color And everything Is gonna make it better Kayak lebih cantik Itu lebih menarik Kalian kalau misalnya Mau tambahin cabai merah Potong juga boleh Yang gede Yang gombang Udah deh Ini dia clay pot Thai Udang bihun Jadi ini adalah Kong op putsen Dan ini adalah salah satu klasik di Thailand Dan aku gak sabar Lihat kalian Rikuk Hidangan ini Super gampang Dan juga super quick Cocok banget Untuk kalian yang pengen Masak sesuatu yang mewah Yang tradisional Untuk A big party Langsung aja masuk Masak yang Porsi yang gede Dan langsung bisa Di plating kayak gini Super simple Dan juga Jangan lupa tag aku Kalau misalnya kalian Riko And thank you so much For watching Jangan lupa like Comment Subscribe Dan juga share Ke temen-temen Jangan lupa Saksikan my next videos On my youtube channel Thank you so much For watching Bye bye